Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen welcome back to my channel youtube dan di video kali ini aku bakalan kasih sesuatu yang berbeda juga buat kalian dari video sebelumnya jadi kali ini aku mau kasih review ke kalian sesuai judulnya aku bakalan review aku bakalan review lipstick lip matte dari moko-moko yang sasetan ini aku juga aneh ya kok ada gitu ya lipstick yang sasetan kayak gini kira-kira hasilnya seperti apa oh iya dan aku juga punya yang kayak gininya kira-kira lipsticknya kayak gimana pembantu terus videonya tapi sebelum kalian lanjut ke video reviewnya jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang merah di bawah klik juga loncengnya supaya nanti kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru aku ingetin kalian kalau subscribe itu gratis oke jadi kalian gak ada ruginya kalau subscribe channel aku please kalian subscribe channel aku oke yuk kita review si lipstick ini oke temen-temen langsung aja jadi aku sempet beli di online sebetulnya si moko-moko ini yang sasetan ini dia tersedia di Indomart Indomart gitu Indomart sih kalau Afamat aku belum lihat di Indomart dan harganya itu sekitar Rp25.000an satu segini Rp25.000 guys oh iya tapi ngomong-ngomong ini konturnya kontur sedangkan ini aku beli yang lip creamnya oke aku ini tersedia dari tiga warna tapi aku beli yang dua warna aja karena aku juga pengen nge-review si konturnya ini jadi ini tuh saset gitu isinya tuh cuma 2,5 mili dan ini harganya sama Rp25.000an sedangkan untuk yang ininya yang kayak gini ini kayak lip matte-lip matte yang biasa lip creamnya ini tuh kayak lip cream biasa isinya ini lebih banyak ini isinya 4gram dan aku pilih yang warna metallic kira-kira hasilnya seperti apa dan oh iya untuk harganya harganya kalau ini lumayan mahal juga ya kayak standaran lip cream atau lip matte yang lain ini harganya Rp59.000 hampir Rp60.000 oh my god oke langsung aja kita langsung cobain satu persatu aku bakalan pake si moko-moko ini ini sasetan itu enak banget kalau dipake kemana-mana guys aku mau pake dulu yang warna ini warna yang sessy nude oke ini namanya sessy nude dan aku bakalan pake tuh jadi tuh isinya tuh kayak gini tadaaa lumayan ya lucu gitu pokoknya oh iya lupa aku harus harus hapus dulu listikonya aku aku harus dulu temen-temen aku harus maca dulu oke 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 ini aku udah ngilangin listik yang aku tadi yang aku pake dan aku sekarang mau pake yang moko-moko warna sessy nude jadi dari tersedia dari tiga warna aku beli yang nude-nude gitu kira-kira ini seperti apa temen-temen oke oke ini dia woooooooh my god ini tuh ringan banget kayak nggak pake lipstick guys ini enak banget ringan terus dia nggak lengket kayak kayak langsung kayak langsung kering aja gitu di bibir menurut aku sih lumayan ya untuk harga Rp25.000 ini lumayan banget aku suka sih dan ini warnanya nude ini bisa kayak pake buat sehari-hari jadi nggak terlalu mencolok dan si moko-moko ini juga aduh gak tau si moko-moko ini juga selain bisa dijadikan lip cream dia juga bisa dijadikan eyeshadow temen-temen kita tap-tap aja pake jari kasih tap-tap-tap gitu satu lagi parah temen-temen ini bisa banget di pake jadi ini tuh multi fungsi banget guys bagus banget bisa dipake ini lip matte juga bisa dipake shadow oke kira-kira menurut kalian seperti apa silahkan coba oke selanjutnya kita sekarang bakal pake yang ini yang kedua yang warna dreamy nude pink dan ini tuh aslinya nggak glossy temen-temen ini tuh aslinya oke jadi ini tuh awal-awalnya tuh kayak glossy gitu dia ringan abis gitu nggak lengket dia langsung berbaur gitu sama bibir sama kulit bibir gitu tapi dia tuh nude eh apa namanya matte dia tuh matte dia sih langsung kering dan aslinya tuh bagus banget kira-kira dia tuh ini tahan nggak ya sampai beberapa jam gitu atau kalo misalnya makan yang berminyak dia bagus nggak sih temen-temen kita bakalan tes ke apa ya aku nggak ada tisu nih tekan tunggu kering dulu dan kita bakalan tes ditempelin gitu ke kertas dan ternyata nempel temen-temen nempel tapi dia nggak terlalu luntur jadi untuk aku bagus ya matte mungkin ini kurang kering sih jadi dia langsung nempel gitu aja nah si warna yang dreamy nude pink juga bisa dipakai eyeshadow atau selain itu juga bisa dipakai untuk untuk blush on jadi ini tuh bener-bener bisa menghemat budget budget makeup kalian temen-temen selain bisa digunakan untuk lipstick juga bisa digunakan sebagai eyeshadow dan juga blush on eh warnanya gelap-gelap gini ya cahayanya tuh jelek banget ini kurang deh kayaknya suramotor malum ya ya rapanya juga tuh malahnya pinggir jalan berisik banget temen-temen kayak gini oh my god ini tuh bener-bener bagus asli ini tuh aslinya tuh kayak langsung resep aja gitu ke kulit natural aja kelihatannya nah kayak gini temen-temen nah dan selanjutnya untuk si yang lip cream yang ini ini kan warnanya tuh lebih ke nude metal metallic gitu jadi dia tuh kayak eh apa namanya buku disebut glossy sih enggak dia matte tapi dia tuh kayak ada bling-bling gitu jadi biasanya aku tuh suka mix and matte sih yang ini dengan yang ini kita langsung coba aja oke gede banget ya ya ampun lihat hasilnya oh my god temen-temen jadi hasilnya dia itu bakalan hmm membuat sih bibir kita jadi glossy dia tuh matte tapi warnanya metal gitu jadi kayak glossy apa namanya bukan bercahaya tapi apa ya pokoknya ini tuh tuh glowing glowing gitu kayak pipi ya temen-temen oh bagus banget aku suka banget dan selanjutnya bakalan pakai contour ini juga contour contouring untuk contouring ya contouring juga saset gini temen-temen jadi kalau kalian level gitu ini tuh bener-bener recommend buat kalian bawa ya kan oh iya dan untuk yang contour yang ini kita ini tuh cuma tersedia dalam satu warna jadi warnanya tuh cocoa coffee jadi ya mau gak mau aku cuma beli yang warna ini karena gak ada lagi kita coba kira-kira ini cocok gak sih di kulit aku yang ya yang eksatis ini oke kita langsung aja pakai kalian bisa pakai si contour ini di bagian ini apa namanya pipi disini supaya nanti pipi yang cabai tuh kelihatan lebih tirus kalian juga bisa gunain contour ini sebagai shading tapi berhubung ini aku pakai kerudung yang antem gitu jadi kita cobainnya buat bikin shading aja oke temen-temen contour aku ini kurang ngaruh ya soalnya kelihatan gak sih temen-temen lumayan ini tuh karena mungkin karena kulit aku yang gelap sedangkan warna contournya ini kurang gelap jadi dia tuh gak terang gitu jadi dia tuh gak terlalu ngaruh tapi lumayan ya oh my god ini bagus temen-temen dan di di tengah hidungnya tuh tinggal dipakai tinggal dipakaiin highlight aja udah bagus gini ah kalian bisa lihat gak sih tuh kan bagus padahal aku tuh kulitnya hitam dan dia tuh cuma satu warna warnanya tuh cocoa coffee oke jadi itu dia si review dari moko moko recommended banget untuk harga yang cukup murah ya harganya 25 ribu aja 24 ribu kalau di online ini bener-bener effective buat traveling bye-bye thanks for watching my video jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe ya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih